Jadi tadi aku udah pake moisturizer, sekarang udah bikin alis juga, sekarang aku mau pake foundation dari Wet n Wild, yang Photofocus, aku gak pernah pake sih sebelumnya, aku mau coba, tapi katanya sih bagus. Jadi kita liat, ini dia teksturnya cair gitu ya. Teksturnya cair banget, aku gak tau nih pake berapa, tapi aku mau coba taruh di tangan dulu. Oke, ini teksturnya, dia lebih light daripada Maybelline yang Superstay, yang 24 hours. Dia cepet keblend sih, cuman untuk aku yang suka full coverage, aku kurang suka. Karena, dia tipis banget. Gitu, aku gak tau sih ini, dia cepet oxidize, tahan lama gak? Gitu, terus disini, ini yang kita tunggu-tunggu, aku mau bahas tentang L'Oreal Infallible Concealer, ini yang lagi hype banget di Indo, aku gak tau sih, disini udah keluar lama kayaknya. Kayaknya, aku pake shade yang Casimir, kita buktikan sebagus apakah dia, katanya bagus banget. Jadi ya, kita liat dulu, kita coba, aku belum coba sih. Jadi, ini sekalian kayak first impression juga. Oke, kita buka. Katanya sih ini bagus banget, kayak duknya tart shape. Tapi, kita buktikan. Tapi, kita buktikan. Mari kita coba. Nah. Oke. Aku pake disini. Ini. Kayak, di banget ya. Dia teksturnya, tebel. Ada wanginya. Enak juga sih, wanginya. Dia lumayan tebel ya, teksturnya. Tebel banget sih. Aku gak nyangka setebel ini teksturnya. Ini. Ini. Kayaknya aku pake kebanyakan. Ini. Banyak. Banyak. Banyak banget. Banyak banget ini aku pakenya. Oh my goodness. Tapi, tenang. Kita bisa kalin. OMG. Ini langsung putih seketika ya. Cepet nutup. Cepet nutupnya. Cepet nutupnya. Cepet nutup. Emang. Emang putih banget. Nggak tau ya. Aku salah ambil shade. Kayaknya sih. Atau nggak. Aku pakenya ketebelan. Hmm. Oke, jadi disini aku mau bikin Makeup tutorial My Everyday Look Aku pake Eyeshadow dari Wet n Wild Ini yang Aku gak tau ini yang mana Dia kan ada macem-macem ya Ada tiga jenis yang kayak gini Tapi banyak warnanya Yang beda-beda Disini aku pake Transition Color yang Paling bawah Tap the axis Terus taruh disini Jadi Jadi Ambilnya dikit aja Terus Terus Tinggal terus dibuild Gitu Tapi aku tetep Kayaknya ambilnya tetep kebanyakan juga sih Hmm Gak apa-apa Tenang-tenang Oke Terus Terus abis itu Aku mau pake Eyeliner Jadi aku udah bikin eyeliner Aku tadi out of camera Aku tadi out of camera Bikinnya udah jadi Terus abis itu Aku mau pake mascara Dari Dari K 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 ini bagus, bikin bervolume gitu terus bikin panjang tapi aku pakenya agak bleberan tadi jadi aku mau blend biar hilang aduh bulu matanya langsung kan terlihatan aku pakai transitionnya taruh di bawah mata biar lebih berdimensi berdimensi oke dan terus disini aku mau pakai contour aku pakai contour dari wet and wild ini yang shadenya walnut jadi oke shade oke shade walnut kita lihat aku kontur tipi hidung terus hidat sama disini oke 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 ups aku tisuh jelili blend yang kita lihat kita lihat selesai ini adalah keputihan cuman berhubung biar tahan lama aku pakai finishing ini translucent powder yang dari Maybelline ini shadenya aku enggak tahu dia cuman kayak ada kode gitu 50s 200 ke dia teksturnya kayak gini agak kayak kuning tapi enggak kuning-kuning banget lebih kayak ke keren-keren terus ambil dikit Hai terus disini makanya agak berantakan aja nggak papa-apa terus tetap di muka deh Hai saya kan juga tutup bakal pakai bronzer juga jadi tenang aja hai 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 alove dan yang learn terus kita mulai bronzer muka pakai bronzer dari NYX yang medium sampai sudah hit pen terus disini ok dan baru pakai blush pakai blush dari Becca aku tetap selalu pakai ini Snapdragon warnanya kayak gini dia pink banget jadi pakenya agak di atas biar dia kayak berwarna gitu aku suka pakai banyak udah tapi deket deket-deket hidung biar dia kayak efeknya panas dingin gitu apa sih panas dingin maksudnya kayak seger gitu habis itu aku pakai liquid glow illuminator dari L'Oreal terus taruh di tangan dulu taruh di sini terima kasih Kalo udah Aku biasanya Setep pake lagi Yang White and wild Precious Yang precious Terus abis itu Kita Taruh lagi Kalo kalian cuman mau Pake yang liquid Gak apa-apa Cuman aku Mau pake yang Bukan liquid Pesong tiga Pesong tiga Oke Terus Aku pakenya Ngelewatin garis Bibir Kelibet-libet nih Polongnya Pake di tengah Biar kebawah Terus yang terakhir Jangan lupa Pake Setting spray Yang dari L'Oreal Shake and glow Ini dia Finishnya tuh Dia Durness for face Jadi kayak Dui-dui gitu Wow Wow Tambah Gimana gitu Jadi lebih glow kan Jadi lebih glow kan Jangan lupa Sampai jumpa 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 Terima kasih.